Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Buat kalian yang sedang menyimak cerita ini, saya doakan semoga diberi kelancaran rezeki dari Allah Ta'ala. Hari ini, saya akan membawakan kisah nyata yang penuh dengan nuansa mistis dan horor. Cerita ini datang dari Mas Mehmet yang pernah mengalami hal mistis dalam hidupnya pada pertengahan bulan suruh. Mas Mehmet tinggal di desa terpencil di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dia adalah seorang bapak rumah tangga yang bertanggung jawab dengan satu anak dan seorang istri bernama Mbak Lia. Kehidupan mereka sederhana dan Mas Mehmet bekerja serabutan, melakukan apa saja yang penting halal demi menghidupi keluarganya. Suatu hari, anaknya membutuhkan uang untuk membayar SPP sekolah. Mbak Lia mengutarakan hal tersebut kepada Mas Mehmet. Pak, anakmu perlu uang untuk membayar SPP dan keperluan sekolah, kata Mbak Lia dengan cemas. Ya Bu, sabar ya. Bapak akan segera menyiapkan uangnya. Jawab Mas Mehmet dengan tenang, meski dalam hatinya dia merasa tertekan. Kondisi Mas Mehmet saat itu sedang sulit. Orderan pekerjaan tidak banyak, dan dia harus berpikir keras bagaimana cara mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Keesokan harinya, Mas Mehmet tidak sengaja bertemu dengan temannya, Mas Udin, di sebuah warung kopi sederhana di kampungnya. Apa kabar, Din? Lama kita nggak ketemu. Kemana saja kamu? Tanya Mas Mehmet. Biasalah, Matt. Aku harus muter-muter dari kampung ke kampung buat mencari orderan. Jawab Mas Udin sambil tersenyum. Mereka berbincang ngalor ngidul. Sambil menikmati sebatang rokok lintingan dan secangkir kopi. Mas Mehmet curhat mengenai kondisinya saat ini kepada Mas Udin. Mas Udin kemudian menawari pekerjaan menebang kayu jati. Saya punya pekerjaan buat kamu, Matt. Kita kerja bareng ya, kata Mas Udin. Dengan senang hati, Mas Mehmet menerima tawaran itu. Mas Udin adalah seorang penebas kayu jati gelondongan yang dijual ke pengrajin kayu atau furnitur. Mas Mehmet pulang dan menceritakan kabar gembira ini kepada istrinya. Bu, aku tadi ketemu Udin. Dia menawariku pekerjaan menebang kayu jati. Mbak Lia bertanya, Pekerjaan apa, Pak? Menebang kayu jati, Bu? Jawab Mas Mehmet sambil memberikan uang kepada istrinya untuk keperluan membayar sekolah anaknya. Kamu dapat uang dari mana, Pak? Tanya Mbak Lia curiga. Itu dari Mas Udin. Tadinya aku menolak, tapi dia memaksa aku untuk mengambilnya buat keperluan sekolah anak kita, jelas Mas Mehmet. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Mas Mehmet mendapat telepon dari Mas Udin agar segera menemuinya. Hari ini, kita dapat borongan untuk memotong beberapa pohon jati di desa sebelah yang terpencil, kata Mas Udin. Mas Mehmet segera mengayu sepeda bututnya ke rumah Mas Udin. Di sana sudah ada empat orang kuli yang biasa membantu Mas Udin menaikkan kayu ke atas truk. Setelah semua beres, mereka bergegas naik ke atas truk Mas Udin. Selama perjalanan, Mas Mehmet menanyakan tujuan mereka. Kita akan memotong pohon jati di dekat alas ronggo, jawab Mas Udin. Mendengar itu, Mas Mehmet terkejut. Alas ronggo? Bukankah itu hutan angker yang dikenal untuk membuang mayat korban tragedi Petrus? Mas Udin hanya tertawa. Itu cuma cerita, Matt. Jangan terlalu dipikirkan. Roda truk terus berputar membawa mereka memasuki kawasan hutan ronggo. Suasana teduh dan sejuknya udara terasa membelai di antara hijaunya pemohonan. Saat truk mereka memasuki kawasan hutan, Mas Mehmet melihat seorang nenek-nenek berdiri sambil membawa tongkat, memperhatikan truk mereka yang melintas. Mas Mehmet tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi. Mas Udin menelpon Mbah Karjo, pemilik kayu yang akan mereka tebang. Setelah Mbah Karjo tiba, dia menunjukkan pohon mana saja yang harus ditebang, termasuk sebuah pohon jati besar yang usianya puluhan tahun. Berhati-hatilah saat menebang pohon yang satu ini, bisik Mbah Karjo kepada Mas Udin. Mbah Karjo kemudian meninggalkan mereka. Setelah berdoa, Mas Udin dan Mas Mehmet mulai memotong pohon-pohon jati. Suara raungan mesin senso menggema ke segala penjuru. Di sela-sela kerja, Mas Mehmet kembali melihat nenek-nenek yang memperhatikannya dari kejaman. Dia mencoba berpikir positif dan melanjutkan pekerjaannya. Waktu istirahat tiba, dan Mbah Karjo datang membawa nasi bungkus untuk mereka. Setelah makan siang, Mas Mehmet mengutarakan pengalamannya kepada Mas Udin. Aku tadi melihat seorang nenek-nenek yang berdiri di bawah pohon, kata Mas Mehmet. Ah, itu cuma halusinasi kamu saja, jawab Mas Udin. Mereka melanjutkan pekerjaan, tetapi saat akan memotong pohon jati besar itu, mesin senso Mas Mehmet mati. Dia mencoba berkali-kali, tetapi mesin selalu mati saat diarahkan ke pohon tersebut. Mas Udin pun mencoba, namun hasilnya sama. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Kelur Mas Udin. Setelah bermusyawara, mereka memutuskan untuk melanjutkan memotong pohon itu sempat. Mereka membawa kayu yang sudah ditebang ke perusahaan furniture, lalu pulang ke rumah Mas Udin untuk mengambil sepeda Mas Mehmet. Sesampainya di rumah, Mas Mehmet disambut oleh istrinya. Waalaikumsalam Bu, sawat Mas Mehmet. Setelah mandi dan sholat, Mbak Lia membuatkan kopi untuk suaminya. Ini Pak, kopinya. Terima kasih Bu. Jawab Mas Mehmet, sambil memberikan uang hasil kerjanya kepada istrinya. Alhamdulillah ya Pak, ada pemasukan hari ini, kata Mbak Lia, sambil memijat tangan suaminya. Mas Mehmet menceritakan pengalamannya saat bekerja kepada istrinya. Bu, tadi aku melihat nenek-nenek di hutan, tapi Mas Udin tidak percaya. Jangan terlalu dipikirkan, Pak. Yang penting kita tetap berdoa dan berusaha, kata Mbak Lia, sambil terus memijat tangan suaminya. Tak lama kemudian, Mas Mehmet tertidur pulas. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan nenek-nenek misterius yang dilihatnya di alas ronggo. Nenek itu marah kepada Mas Mehmet karena mau merusak rumahnya dengan menebang pohon jati besar. Kenapa kamu merusak rumahku? Tanya nenek itu dalam mimpi. Aku hanya bekerja, nek. Aku butuh uang untuk anak istriku, jawab Mas Mehmet. Nenek itu memberi petunjuk, kamu bisa menebang pohon itu, tapi dengan syarat. Kamu harus mencarikan tempat baru untuk aku tinggali dengan cara ritual. Setelah itu, baru kamu bisa menebang pohon jati itu. Saat terdengar suara kok-kok ayam dan azan subuh, Mas Mehmet terbang. Dia mencoba melaras mimpi yang baru dialaminya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mas Mehmet sudah siap di depan rumahnya. Dengan mengenakan pakaian kerja dan membawa bekal yang disiapkan istrinya, dia bergegas menuju rumah Mas Udin. Sesampainya di sana, ia melihat Mas Udin dan kawan-kawan sudah siap berangkat. Selamat pagi, Matt. Sapa Mas Udin sambil tersenyum. Siap untuk hari ini? Pak Gidin. Insya Allah siap jawab Mas Mehmet dengan mantap. Meski dalam hatinya masih ada keraguan tentang pohon jati keramat itu. Mereka pun berangkat menuju hutan ronggo. Perjalanan yang biasanya terasa panjang kini terasa lebih singkat karena pikiran Mas Mehmet terus terbayang-bayang mimpi semalam. Sesampainya di hutan, mereka kembali ke tempat di mana pohon-pohon jati lainnya telah ditebang. Kita lanjutkan yang kemarinnya. Kita selesaikan hari ini, kata Mas Udin memberi semangat. Mas Mehmet mengangguk, lalu mengambil gergaji sensonya. Ia mendekati pohon jati besar yang menjadi pusat perhatiannya sejak kemarin. Baik, kita mulai lagi, katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Mas Mehmet kembali mencoba menyalakan gergaji sensonya. Kali ini, sebelum memulai, ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan dan kelancaran. Setelah gergaji menyala, ia mendekati pohon jati besar itu. Namun, seperti kemarin, mesin itu mati lagi saat mendekati batang pohon. Mas Udin yang melihat kejadian itu merasa penasaran. Coba saya yang menyalakan, katanya sambil mengambil alih gergaji senso. Anehnya, ketika Mas Udin mencoba menyalakannya, mesin itu bekerja dengan lancar. Aneh, pikir Mas Mehmet. Kenapa hanya pada saya mesin ini mati? Mas Udin mendekati pohon dan mulai memotongnya. Tetapi, saat mata gergaji menyentuh batang pohon, mesin itu kembali mati. Mas Udin terkejut. Ada apa ini? Kenapa bisa mati lagi? Katanya sambil menatap Mas Mehmet. Mungkin ada yang salah dengan pohon ini, Din, jawab Mas Mehmet. Setelah beberapa kali mencoba dan tetap gagal, Mas Udin memutuskan untuk istirahat sejenak. Mari kita rehat dulu. Mungkin kita butuh tenaga ekstra untuk ini, katanya. Saat duduk beristirahat, Mas Mehmet menceritakan mimpinya kepada Mas Udin. Din, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan nenek-nenek yang kita lihat kemarin di hutan ini. Dia marah karena kita mau menebang pohon ini. Katanya, ini rumahnya. Mas Udin mendengarkan dengan seksama, meski terlihat ragu. Kau yakin itu bukan hanya mimpi biasa? Aku yakin, Din. Dia bilang, kita bisa menebang pohon ini, tapi kita harus mencarikan tempat baru untuk dia tinggali. Harus ada ritualnya. Mas Udin terdiam sejenak, berpikir keras. Kalau begitu, kita coba saja. Daripada kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Setelah berbincang dengan kawan-kawannya, mereka memutuskan untuk melakukan ritual seperti yang diceritakan oleh Mas Mehmet. Mereka mencari tempat baru yang menurut mereka cocok untuk nenek itu tinggal. Setelah menemukan lokasi yang dirasa tepat, mereka melakukan ritual sederhana dengan membakar kemenyan dan berdoa. Semoga ini berhasil, kata Mas Udin sambil memulai ritual. Setelah selesai, mereka kembali ke pohon jati besar. Dengan hati-hati, Mas Mehmet mencoba menyalakan mesin gergaji sensonya lagi. Kali ini, mesin itu tidak mati ketika mendekati pohon. Dengan perlahan tapi pasti, ia mulai memotong batang pohon. Pohon itu mulai miring dan akhirnya tumbang dengan suara gemuruh yang menggema di seluruh hutan. Mas Mehmet dan Mas Udin tersenyum lega. Mereka akhirnya berhasil. Namun, saat mereka mendekati pohon yang telah tumbang itu, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tidak biasa. Di bawah akar pohon yang terangkat, mereka menemukan sebuah guci tua yang terlihat sangat kuno. Apa ini? Tanya Mas Mehmet sambil mengamati guci itu. Mas Udin yang penasaran mendekati dan membuka guci itu. Ternyata, di dalamnya terdapat berbagai perhiasan dan koin emas yang sudah berusia puluhan, mungkin ratusan tahun. Sepertinya ini harta karun, kata Mas Udin dengan mata berbinar. Mas Mehmet pun terdiam, terkejut, namun juga lega. Mungkin ini berkah dari nenek itu, katanya perlahan. Demikianlah cerita tentang pohon jati keramat di hutan ronggo. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati alam dan menjaga keseimbangan yang ada di dalamnya. Untuk kalian yang menyimak cerita ini, mari kita jaga alam sekitar kita dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menghormati tempat-tempat yang keramat dan memiliki nilai sejarah. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.